Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari Selasa siang ah jam setengah tiga lah kita bikin menjelang sore dan ini ya ini ikan baru kita ambil dari farm petani sama yang kalau misalnya kalian lihat petani hari jadi petani gue lagi sibuk banget sekarang jadi kita nggak bikin konten disana ini pun di siapah dibawain sama karyawannya jadi ini akan kita cetak masal ini ini indukan anakan apa ah ini bukan anakan ah ini indukan barongsai jadi eh farm petani rekanan gue yang hari dia lagi off ngebreed dulu ah jadi nggak ngebreed dulu makanya indukan kita tarik ke sini semua nah indukan yang kita tarik kesini ah nanti kita cetak masal dulu ah jadi eh indukan yang disini yang stok terbaru itu barongsai semua jadi barongsai disini akan kita cetak masal sekitar ada puluhan pasang ya ah jadi kalau misalnya kalian pengen lihat indukannya kegifuan ah pengen lihat gua kasih lihat ya jadi eh ini indukan yang dari farm petani rekanan gua yang gua tarik kesini ah karena memang disana nggak ngebreed dulu lagi ada kesibukan jadi kita ngebreed disini ah total nah ini ah nih gua kasih lihat ya ah ini pimalnya pimalnya juga udah size induk M jadi pimalnya udah size M harusnya ini udah di breeding 2-3 kali tapi disana lagi nggak ngebreed tak udah satu bulan ah jadi kita makanya kita tarik sini semua indukan jadi biar kita ngebreed nah rencananya ini kita kita breeding minggu depan jadi sekarang di atas lagi jaga telur puluhan pasang itu jenis HM nah ini full telur juga pimalnya jadi pimal barongsai nya udah size induk nah ini settingannya eh sama lah kalian kalau pasti juga tahu settingan barongsai disini atau multi atau guardian itu tebal tipis yang penting genetiknya udah duduk nah ini eh pimal barongsai pun genetiknya Alhamdulillah udah stabil banget jadi udah dari 2022 awal kita launching Alhamdulillah udah terjual nggak kehitung berapa yang kejual karena banyak banget lain yang diluar pun Alhamdulillah banyak banget yang dari lain Galaxy ko Indonesia indukannya ini juga ada jantan galah apa red barongsai ini sama anakan barongsai semua jadi memang ciri barongsai itu bukan cuman ada kuping yang kayak Big Air nah ini yang apa ada cirinya kuping apa ya list kupingnya itu kayak Big Air nah tapi yang ini ini nggak ada Big Airnya tapi yang penting dia darahnya darah barong jadi tetap dia genetik barongsai nah ini jantannya ini akan kita cetak masal minggu depan karena sekarang tuh lagi full di atas untuk HM jadi nanti kita nunggu HM pindah pembesaran baru kita cetak lagi yang ini lagi kita siapin juga ini full apa full casut sama full kutu air biar full telur saiznya agak muluran dikit nah ini juga sama ini indukan dari red barongsai juga jadi memang saiznya udah enak semua ini udah medium female juga udah gendut-gendut tapi kita tahan dulu ah nanti kita breeding sekitar semingguan lagi karena kalau sekarang belum ada tempat jadi kita nggak bisa ngebelit banyak baskom juga terbatas kita belum beli lagi dan ini eh kebanyakan jenis set barongsai kenapa nyetaknya jenis red barongsai plakat koi karena memang tahun depan ah 2024 kita akan eh cetak full barongsai juga sama dari tahun-tahun ini juga sama-sama sebelumnya barongsai juga paling best best selling nah jadi penjualan terbaik itu di barongsai karena banyak banget antusias dari ah semua yang minta red barongsai apalagi minta yang harganya itu terjangkau lah kayak gitu jadi kita juga persiapkan buat ah semua ini female induk barongsai ah nih jadi Alhamdulillah enak banget ini ah female induk barongsainya jadi eh buat kalian kalau misalnya kalian pengen nyetak ikan cupang apalagi yang pengen memulai usaha ikan cupang berawal dari hobi itu nggak masalah ah karena paling bagus itu kita berawal dari hobi dulu suka dulu kalau misalnya udah suka udah hobi baru itu bisa menjadi peluang peluang usaha karena gua juga sama awalnya berawal dari peluang apa apa awalnya dari hobi dulu terus lama-lama menjadi banyak ikan baru jualan Alhamdulillah menjadi peluang usaha juga jadi apapun yang kalian kerjakan hobi kalian yang lakukan hobi yang kalian sukai itu bisa jadi peluang usaha yang penting kalian bisa ngebaca target pasarnya aja nah ini jantannya ini jantan enak banget saya juga udah m plus ini juga juga ada jantan aneh tuh ini jantannya Galaxy multiland Guardian ya karena ini udah crossing-an ke Guardian jantan multinya nah ini ada multi-color ini ada multi-color Nemo warnanya udah enak buat ini karena ini saya sudah indukan semua harusnya ini udah di breeding bulan-bulan kemarin tapi ini nggak dicetak Makanya kita tarik kesini semua karena kemarin itu gua kesana kasih hari ngobrol dan ternyata dia lagi ada kerjaan yang memang nggak bisa ngehandle ikan dulu ah jadi mau nggak mau daripada ikan ini nggak di breeding kita cetak kita bawa sendiri semua terus kita cetak Kak nanti ini akan gua cetak maksimal lah jadi biar stoknya aman Nah kalau kalian lihat ini udah kita bongkar kolam D3 Kenapa ya kita bongkar jadi kalau misalnya pertanyaannya aku ini dibongkar sayang banget kalau menilaknya sebenarnya gue juga sayang tapi kenapa karena gue juga harus milih antara apa prospek baik usaha yang lebih menjanjikan yang lebih menguntungkan dan yang lebih menghasilkan kalau misalnya kalian tanya ah emang nilak nggak menguntungkan nilai menguntungkan tapi untungnya tipis jujur aja karena untuk nilai itu satu kolam D3 biovlog itu paling bersih itu mentok nggak bakalan lebih dari dua juta satu kolam itu pun nunggu waktu dua bulan empat bulan baru panen jadi terlalu lama jadi empat bulan kalau misalnya di bagi dua juta satu kolam itu bisa 500.000 satu bulan sedangkan itu hitungan bersihnya dua juta itu asumsi kalau misalnya satu kilo isi tiga ya karena memang nilai biovlog itu paling besar di tiga empat lima enam rata-rata empat lima enam ya makanya kita ini bongkar nanti ini akan kita breeding maksimal untuk kita taruh di sini jadi rencananya ini akan full kolam karena di atas nggak bakalan nampung sebanyak apapun di atas nggak bakalan nampung aku makanya kita mau nggak mau kita harus pilih salah satu usaha yang harus kita lanjutin lagi makanya ini kita geserin dulu kolamnya pun alhamdulillah udah ada apa udah ada yang mau udah udah laku lah istilah kata jadi nggak bakalan nggak bakalan sia-sia lah seperti itu walaupun hitungannya nggak bakalan sama kayak gua beli rakit sendiri tapi yang penting kejual lah seperti itu jadi bismillah kita lanjutin di ikan cupang lagi tapi rencananya kita akan ke yang lain lagi jenis yang lain juga sama tapi tetap kita proses ke ikan cupang dulu karena memang permintaannya tinggi banget Alhamdulillah ikan pun kekurangan terus nah ini juga sama ini jantan red barongsai tuh sama ini tuh red barongsai jadi barongsai itu disini cetak banyak Alhamdulillah nggak bakalan kosong karena memang kalau misalnya sekarang tuh kita ngebreed total ah jadi Alhamdulillah banyaklah seperti itu nah ini belum semua ini ada satu disini juga sama ada tempatnya nggak muat nah ini juga sama satu genetika ini baru kemarin kita bawa juga jadi kemarin kita bawa ada 126 indukan yang dari fam petani rekanan gue sendiri ah ini female juga nih warna goldnya asik banget enak gurih terus sebelah sini juga banyak Kak tuh jadi memang Alhamdulillah ini indukan indukan yang akan kita cetak di minggu depan sekarang hari Selasa kemungkinan minggu depan hari Senin atau hari Selasa kita cetak karena kalau sekarang belum bisa nah ini yang disini akan kita kuras besok Kak kita kuras besok atau enggak lusa ini akan kita sortir karena ini udah banyak banget yang harus kita naikin ke toples dan ember terutama jenis jenis HMA jenis HM ini kalau kelamaan dibotol ah dia enggak akan maksimal bukaan ekornya maksimal maksimal bukaan ekor aman tapi dia maksimalnya itu maksudnya ekornya lama overnya gitu ah jadi enggak akan cepat mulurnya nih ini ada jantan ini yang anakan mana ini anakan di atas jadi Alhamdulillah ini yang ternakan di atas pantu ini HM multi color tuh warnanya udah enak banget warnanya udah gurih warnanya udah manis banget tapi ini belum maksimal kenapa karena eh saiznya udah masuk di S++ awal tapi bukaan ekornya belum lebar banget makanya kita akan taruh di ember biar dia lebih cepat mulurnya jadi ikan juga disini udah enak banget tuh ini jantan udah full block tinggal nunggu warna matang aja jadi Alhamdulillah ini kan udah enak-enak banget jadi ini bisa jadi salah satu contoh ini juga ada HM yang multi color nih ini ternakan atas juga sama jadi memang HM itu kita nyetak banyak tenang aja jadi enggak akan kekurangan stok nah ini juga HM nah ini contoh yang top grade ya Nah kecilnya aja kayak gini nih kecilnya aja enak kan manis tuh apalagi gedenya tuh ini bahan cantik bahan imut jadi ibarat kata tuh udah kita incer dari kecil kalau misalnya apa eh si manis dari kecil itu udah sudah imut udah udah manis udah cantik loh itu gedenya depan udah pasti ya Masya Allah itu enam sama ini juga tuh ini juga udah kelihatan potensinya jadi tinggal mulur ekor sama ngeblok aja udah enak kelihatan kedepannya jadi ini nanti akan kita naikin ke botol ke toples jantan pelakat kalau HM ke ember ah nanti ini akan kita sortir besok ya dikuras karena sekarang karyawan gua lagi libur jadi besok eh kita kuras kita sortir biar nanti kita update lagi buat kalian yang penasaran ya kalau yang di plastik masih HM ini ini HM spread jadi kalau kalian pengen HM langsung ke WA aja langsung ke Shopee aja ya HM yang di plastik ini khusus female jadi jantannya di botol biar cepet gede jadi kalau pengen HM yellow HM super red itu ada di Shopee ketik aja Mugni Kamaludin jadi di Shopee kita namanya Mugni Kamaludin itu kalian tinggal ketik aja nanti muncul ini HM yellow udah gede-gede banget ya jadi kalau HM yellow ini udah gede-gede banget size-nya udah indukan semua size L size M dan L jadi kalau pengen bisa langsung ke Shopee order ya nih HM yellow nya udah size induk gede banget tak jadi kalau datang langsung kawinin aja udah full telur jadi terima kasih banyak jangan lupa like comment subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.